Intro Selamat siang teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Vaksimel Nah, kali ini Vaksimel atau biasa disingkat, baik adalah salah satu alat komunikasi Vaksimel berfungsi mengirim pesan dengan men-scan dokumen, kemudian data dari scan ini dikirim dari nomor VAK kita ke nomor VAK tujuan Sebaliknya, ketika VAK menerima pesan, nomor VAK kita akan menerima data, lalu kita dapat mencetaknya melalui mesin VAK kita Jadi, sekian pengertian dari Vaksimel Selanjutnya, saya akan mempraktekan cara penggunaan mesin Vaksimel untuk mengirim dokumen Langkah pertama, yaitu memasukkan dokumen ke dalam mesin Vaksimel Dalam keadaan terbalik seperti ini, dan kita balik Kita masukkan ke dalam mesin Setelah itu, kita tekan monitor dan nomor tujuan Vaksimel yang akan kita kirim Seperti ini Lalu kita tunggu hingga penerima mengangkat gagang telepon Vaksimel Setelah diangkat, kita tekan start untuk memulai scan dokumen dan dikirim Kita tunggu dulu Ini connecting ya, berarti kita sedang proses Baik, ini dokumen sudah mulai Proses penyekanan dan pengiriman Oke, setelah selesai Di sini ada tulisannya please pick up, berarti kita harus mengangkat gagang telepon Dan kita letakkan lagi Dan di sini ada tulisannya sending ok, berarti dokumen yang kita kirim sudah diterima oleh penerima Sekian cara penggunaan mesin Vaks untuk mengirim dokumen Selanjutnya, saya akan mempraktekan bagaimana cara menerima dokumen melalui mesin Vaksimel Apabila ada yang ingin mengirimkan dokumen melalui mesin Vaksimel Maka mesin Vaksimel kita akan digunyi Langkah pertama kita angkat Nah, kita tunggu Proses pengirimannya Dari mesin Vaksimel Nah, di sini ada tulisan Terlihat tulisan connecting Berarti Mesin Vaksimel yang satunya Sedang mengirimkan ke Mesin Vaksimel kita Nah, sudah terlihat Identitas pengirim Nah, ini apabila sudah terkirim Maka dokumen akan tercetak secara otomatis Seperti ini Nah, apabila sudah selesai Kita sobek Terus Kita kembalikan gagang telepon ke tempat semula Itulah tadi cara mengirim dan menerima dokumen melalui mesin Vaksimel Terima kasih Kali ini saya akan mempraktekan cara penggunaan salah satu aplikasi pengolah gambar yaitu Search by Image Penggunaan aplikasi ini sangat mudah Berikut langkahnya Klik aplikasi Search by Image Dan akan muncul tampilan seperti ini Klik Icon Plus di pocok kanan bawah layar Nah, di sini kita dapat mengambil langsung gambar dari kamera Ataupun mengambil gambar dari galeri Kali ini kita akan mengambil dari galeri Kita pilih salah satu gambar yang ingin kita cari Nah, klik Icon Search untuk mencari gambar yang mirip dengan gambar tersebut Kita tunggu Dan inilah hasilnya Ini adalah hasil gambar yang mirip dengan gambar yang kita cari Seperti itu penggunaan aplikasi Search by Image Selamat siang, terima kasih Terima kasih Terima kasih